Halo teman-teman, balik lagi di channel VGaming Jadi di video kali ini kita akan coba beli skin Exorcist Yuzhong dan Kagura Kita akan lihat kira-kira habis berapa diamond untuk mendapatkan salah satu skin ini Nah sebelumnya jangan lupa untuk melakukan pre-register Yang nantinya tanggal 8 kalian bisa claim 1 token gratis ya Untuk gacha di event Exorcist ini Oke jadi sebelum kita lanjut gacha Disini saya akan jawab dulu pertanyaan yang sering kalian tanya guys ya Berapa fase, berapa token yang saya bisa dapatkan Nah ini teman-teman bisa lihat langsung sih sebenarnya ya Di tab eventnya Disini kalian bisa mendapatkan 3 token gratis ketika melakukan gacha dalam jumlah yang ditentukan Nah kemudian 1 token gratis dari pre-order yang hari ini Dan teman-teman bisa mendapatkan 58 token di quest misi top up ya Yang dimana fase pertama akan hadir tanggal 8 Oktober sampai tanggal 10 Oktober Untuk fase keduanya akan dimulai tanggal 5 November sampai tanggal 7 November Nah jadi masing-masing misi top upnya teman-teman bisa mendapatkan 29 token ya Berarti kalau ditambah yang pre-order 1 totalnya adalah 59 token Dan ditambah lagi dari yang gacha berarti totalnya adalah 62 token yang bisa kalian dapatkan Jika menyelesaikan semua questnya Berarti bisa 62 kali draw guys ya Oke jadi kalau tidak ada perubahan Nanti untuk misi top upnya mungkin seperti yang kayak Squad Abyss atau Squad Hero Yang dimana login ke dalam game dapatnya 1 token Selesaikan 1 pertandingan di klasik rank brow bersama teman dapatnya 1 token Kemudian top up total 50 diamond dapatnya 8 token Habis itu top up 100 diamond secara total dapatnya 9 token Dan gunakan 50 diamond di event Exorcist dapatnya 2 token Serta gunakan 200 diamond di event Exorcist dapatnya 2 token guys Dan yang terakhir gunakan 500 diamond di event Exorcist dapatnya 6 token ya Oke kalau begitu kita langsung gacha aja guys ya 10 kali draw pertama itu tidak di diskon Harganya 450 diamond Yang di diskon itu draw yang 1x1x guys Dan di 10 kali draw pertama teman-teman sudah dijamin mendapatkan salah satu perintilannya ya Di 10 kali draw pertama sudah pasti dapat ya Di sini kita dapat emote 2 Ya hanya dapat emote aja di 10 kali draw pertama Semoga di 10 kali draw pertama nanti kalian bisa mendapatkan efek recall guys ya Ini draw ke 20 ya Kita lihat 60 kali draw dapat berapa badge yang kita peroleh ya Draw ke 20 kita agak mendapatkan item ya Kemudian lanjut lagi draw ke 30 nya Kita lihat draw ke 30 Dapat badge doang disini Sigil of Exorcism Dan ini draw ke 40 kita guys Sudah lihat draw ke 40 Dapat Exorcism saja Lanjut lagi Ini draw ke 50 kita guys Semoga dapat efek recall Dapat dong di draw ke 50 kita dapat efek recall dong guys ya Biasa efek recall itu yang paling mahal anjir Satu lagi kita dapatnya ini ya Efek kill kalau gak salah nih guys ya Dan ini yang terakhir draw ke 60 ya Kalau kalian menyelesaikan 2 fase 63 sih harusnya Karena kita bisa claim lagi untuk yang gratisannya disini nih guys Nah disini nih Kita bisa dapat 3 Tuh dapat 1 ya Kita udah dapat 1 Exorcism Charm nya Coba kita pakai Berarti ini draw ke 61 kita guys Draw ke 61 kita Dapat 12 badge Total yang bisa kalian kumpulkan Kira-kira sekitar 599 Sigil Exorcism Atau bisa lebih Bisa 600 Ataupun bisa 700 Jadi tergantung Berapa jumlah sigil Exorcism Yang kalian dapatkan ketika gacha Kalau Hoki dapatnya yang 20 lebih banyak Berarti ya lebih murah Berarti kalau 600 disini masih kurang jauh ya Jadi disini butuhnya 1200 Berarti kalau kita hitung Harus sekitar 120 kali draw Untuk mendapatkan 1 skin Buset Yaudah kita lanjut lagi Draw ke 70 guys 71 kita guys Draw ke 71 kita Dapat berapa Exorcism 100 ya 100 Exorcism Udah 700 badge ya Kita lanjut lagi Draw ke 80 Kok bikin ya Dapat Exorcism nya ya Oke draw ke Eh Kita dapat skin nya langsung anjir Wah gila Gila ini keren Gila keren banget Kita langsung dapat skin nya bangke Wah ini Hoki parah Gak pernah saya asal Hoki ini guys Anjir Draw ke 80 kita dapat skin nya langsung loh Bangke Bangke Kakirin tadi dapat apa gitu loh ya Wah kita dapat skin nya langsung sama border guys Sama 83 Exorcism Anjir Hoki parah guys Gila 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 Disini udah 787 ya Waduh 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 Kita Gila lanjut lagi guys Lanjut lagi Draw ke 90 berarti ini ya Kita lihat ya Apakah 120 kali draw Kita bisa mengumpulkan 1200 Si guild of Exorcism nya ya Sebenernya mahal sih Ini draw ke 100 kita guys Tapi disini saya udah untung Karena saya dapat skin nya langsung guys Oke udah 990 Draw ke 110 111 ya Ini draw ke 111 kita guys Oke udah 1200 Draw ke 111 Lanjut lagi Saya skip animasi ya Draw ke 112 13 114 115 116 117 118 119 120 Betul 120 kali draw Kalian bisa mengumpulkan 1200 Exorcist Sigil of Exorcism nya Yang bisa kalian tukar Skin Yuzong Ataupun skin Kagura Bisa dikirim ya Oh ini bisa dikirim juga guys Jadi bisa dikirim ke 3 teman kalian Kalau kalian tidak mau Menukar skin ini guys Berarti disini Sudah terbukti guys ya 120 kali draw Berarti untuk yang Token nya Yang dimana kalian hanya memperoleh 63 Exorcist Seram itu Masih kurang Tapi Setidaknya disini Masih bisa mendapatkan Dengan harga yang lebih murah Setengah harganya Disini saya menghabiskan Berapa diamond nya Coba saya lihat dulu guys Oke jadi disini saya menghabiskan Sekitar 5300 Untuk mendapatkan 1200 Sigil of Exorcism ini Kalau kalian menggunakan Token gratisnya Yang 60 Berarti harganya bisa lebih murah Sekitar 3000 Jadinya ya Mungkin sekitar 3000 diamond guys ya Untuk mendapatkan 1200 Sigil of Exorcism ini Yang dimana Hanya untuk 1 skin doang Belum termasuk perintilannya Kalau kalian tidak dapat Perintilannya di gacha Berarti kalian harus Tukar lagi perintilannya disini guys ya Oke mungkin Sampai disini aja dulu Untuk konten gacha Event urban Exorcismnya Kita akan lanjut Gacha lagi Di akun-akun berikutnya Ketika eventnya sudah Hadir nanti Kita akan Tes kehokian Apakah PE Gaming Masih bisa hoki Seperti yang tadi Kita langsung Dapat skinnya ya Tanpa harus ditukar Menggunakan Sigil of Exorcism Bangke ini Terima kasih loh Muntunnya ini baru Pertama kali loh Saya bisa dapat skinnya Langsung disini guys ya Oke terima kasih juga Buat teman-teman yang udah Tonton video ini Sampai selesai Jangan lupa di like, komen, subscribe Sampai jumpa lagi di video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax